Intro Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-103 pada Senin 6 Juni 2022. Ada sederet peristiwa diantaranya, pasukan Ukraina kembali terdesak setelah merebut kembali kota Severodonets di timur, hingga rencana Inggris pasok rudal jarak jauh ke Ukraina, tuai, kecaman dari Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada setelah 7 Juni, tampaknya pertempuran sengit masih terjadi di kota Severodonets di Ukraina Timur. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Luhans, Sengyi Gaide. Sebelumnya, Ukraina berhasil merebut sebagian kota yang menjadi jantung industri Ukraina di timur itu. Namun, informasi terkini justru Ukraina kembali mengalami kebunduran. Diungkapkan Gubernur, situasi terkini sangat sulit bagi Ukraina. Dalam hari ke-103 ini, negara berat masih ketol untuk membantu Ukraina dengan memasok senjata, tak terkecuali Inggris yang berencana mengirimkan sistem rudal jarak jauh ke Ukraina. Pihak Inggris mengatakan rencana itu mengikuti apa yang dilakukan Amerika Serikat sebelumnya. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan gedung putih terkait pemberian sistem roket multi peluncur. Senjata itu diketahui mampu menyerang target sampai jarak 80 km. Aksi Inggris ini lantas mengundang kekesalan Menteri Luar Negeri Rusia, Sengyi Lavrov. Lavrov mengecam dan memperingatkan Inggris terkait hal ini. Dengan tegas, Rusia akan menanggapinya dengan meningkatkan upaya mendorong pasukan Kiev keluar lebih jauh. Dalam hari ke-103 ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi wilayah Ukraina Timur, termasuk kota Lisychansk yang bersebelahan dengan Severodonetsk dan Bakhmut. Kunjungan kepala negara itu bertujuan meninjau langsung situasi terkini di garis depan pertahanan. Dalam hari ke-103 ini pula, Rusia kembali melancarkan serangan ke ibu kota Kiev. Terkait hal ini, anggota Dewan Pengawas Perusahaan dan Penasihat Kepresidenan Ukraina, Serehi Leschenko, angkat bicara. Disebutkan serangan itu menargetkan infrastruktur kereta api Ukraina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!